Intro Salam Skapsa, bisa! Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 semester 5, hari ini kita akan membahas komponen sistem pendingin cairan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 di mana tujuan pemeliharaan kita hari ini masih sama seperti yang minggu lalu karena kita melanjutkan materi yang sebelumnya di mana siswa dapat menjelaskan prinsip kerja komponen sistem pendingin cairan. Nanti tinggal 2 atau 3 komponen lagi di mana sebelumnya sudah kita jelaskan. Langsung saja kita menuju ke materinya. Komponen keempat, pada sistem pendingin cairan adalah pompa air atau water pump. jika pada sepeda motor bentuknya seperti ini. Terdapat 3 saluran dari radiator menuju ke water jacket dan satunya lagi menuju ke saluran pengembali. yang pertama adalah fungsi. Apakah fungsi pompa air? Pompa air fungsinya untuk mensirkulasikan, mendorong maupun menyedot. Air atau kulen dari mesin nanti didorong menuju ke radiator. Itu fungsi yang secara umum. Mensirkulasikan atau mengatur jalannya cairan pendingin supaya bersirkulasi tidak menetap pada satu tempat saja. Fungsi. Yang kedua, prinsip kerja. Siapa yang menggerakkan pompa air itu siapa? Ya, berdapat bermacam-macam. Ada yang digerakkan oleh poros engkol dan ada yang digerakkan oleh kemsep ataupun poros nol. Semua pompa air pergerakannya secara konvensional atau secara mekanikal. Ya, itulah prinsip kerjanya. Jadi, jika poros engkol berputar atau kemsep berputar, nanti pompa airnya akan ikut berputar sehingga bisa mensirkulasikan cairan atau kulen menyeluruh, memutari mesin. Yang ketiga, kerusakan dan perawatan. Kira-kira apa kalau bentuknya seperti ini? Biasanya yang umum terjadi, kerusakan terjadi akibat kebocoran. Pada dinding-dinding pompa air terjadi rembesan atau kebocoran. Cara mengatasinya bagaimana? Dengan mengganti sil atau karet daripada pompa air tersebut. Jadi, masalah yang sering terjadi pada sepeda motor yang menggunakan sistem pendingin cairan adalah sil dari water pump-nya itu bocor. Kerusakan yang lain apakah ada? Ada. Karena pompa air terus berputar, pasti di situ ada komponen yang namanya biring atau klaker, bahasa bengkelnya. Itu mungkin biringnya kocak, cara menggantinya ya harus diganti dengan yang baru. Tidak bisa diakali ataupun diservis dengan cara yang lain. Nah, itulah penjelasan dari water pump atau pompa air. Berikutnya, termostat. Nah, ini mungkin minggu lalu sudah sedikit disinggung ya. Termostat gambarnya seperti ini. Ada termostat pada saat menutup, termostat pada saat membuka. Pertama fungsi termostat biasa disebut katup termostat. Katup. Jadi fungsinya untuk membuka dan menutup. Kapan termostat membuka? Membuka dan menutupnya itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi tidak dipengaruhi oleh komponen-komponen yang lain. Pergerakan membuka-menutup bukan secara mekanik. Jadi secara perubahan suhunya. Jika suhu sudah tinggi, melampaui suhu mesin 80-90 derajat, otomatis termostat akan membuka. Jadi, cairan bisa cirkulasikan menuju ke radiator untuk didinginkan. Sementara cairan yang dingin dari radiator dipompa masuk menuju ke mesin atau ke water jaket. Fungsi sudah. Sekarang prinsip kerja. Prinsip kerja termostat Pada saat mesin dingin dalam artian pada saat motor baru disetat belum panas belum berjalan katup termostat masih menutup jadi suhu dari cairan pendingin masih dingin belum melampaui suhu kerja sekitar 80-100 derajat. Cairan pendingin masih bersirkulasi di dalam mesin ya, cuma di dalam mesin saja atau di dalam water jaket saja. Yang kedua, temperatur bertambah. Seiring berjalannya waktu terjadi gesekan antar komponen otomatis temperaturnya akan naik atau meningkat. Kalau temperatur meningkat otomatis cairan juga akan meningkat temperaturnya. Katup termostat mulai membuka jadi suhunya antara 80 ke atas ya. Cairan pendingin yang bertemperatur tinggi dari mesin akan bersirkulasi menuju ke radiator. Siapa yang mensirkulasikan adalah prinsip kerja dari pompa air tadi. Kalau pompanya rusak ya, airnya tidak bisa bersirkulasi. Jadi otomatis saat suhu naik termostat akan mulai membuka. Cairan pendingin yang bertemperatur rendah akan bersirkulasi menuju ke mesin. Jadi, ijolan yang panas menuju ke radiator, yang dingin dari radiator menuju ke mesin. Nanti kalau yang di mesin sudah dingin, otomatis termostatnya akan menutup lagi. Ya ini, temperatur turun. Prinsip kerja yang ketiga, katup termostat mulai menutup. Karena suhunya sudah di bawah suhu kerja. Cairan pendingin akan bersirkulasi di dalam mesin untuk mengoptimalkan suhu mesin. Jadi cairan pendingin yang sudah di water zakat akan bertahan sampai suhunya naik lagi. Cairan pendingin di radiator akan didinginkan dengan bantuan kipas. Jadi yang dari mesin suhu panas naik menuju ke radiator terus didinginkan. Langkah tersebut akan terus menurus berulang-ulang terus. Dinamakan si siklus. Itulah prinsip kerja dari termostat. Kerusakan. Biasanya kerusakan yang terjadi pada termostat bagaimana? Kalau sudah suhu tinggi tapi termostatnya tidak mau membuka jadi nutup terus. Itu juga nanti air yang di dalam mesin akan pewanas sehingga terjadi overheating atau panas yang berlebih. Yang kedua biasanya termostatnya dilepas. Termostat tidak berguna dilepas. Akhirnya apa? Air terus bersirkulasi. Sehingga dalam radiator juga sirkulasi terus. Akibatnya apa? Kalau pada saat mesin beban tinggi terus tidak ada yang didinginkan akibatnya apa? Air pendingin akan tetap panas. Itulah beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang yang kurang mengerti tentang cara kerja atau prinsip kerja dari termostat. Berikutnya kipas pendingin ada dua ada kipas elektrik dan ada kipas pendingin manual. Biasanya ini contoh pada pengendingin manual kita ambilkan dari mobil atau kendaraan ringan yang digerakkan oleh kuli. Biasanya pada sepeda motor yang menggunakan manual ini gandeng atau menyatu dengan porosengkol. Fungsinya kipas untuk apa? kipas berputar berfungsi untuk mendinginkan cairan di dalam radiator melalui sirip-siripnya jadi membuang panas sehingga airnya suhunya bisa turun sehingga nanti bisa disirkulasikan lagi menuju ke mesin. Elektrik jenisnya pasti membutuhkan bantuan daripada elektronik ada baterainya apakah kipas terus berputar? tidak kipas berputar pada saat cairan dalam radiator itu suhunya tinggi kok bisa tahu pak dari mana kipas elektrik nanti dihubungkan dengan komponen yang namanya termosensor jadi sensor suhu pada mesin kalau suhunya naik nanti sensornya bekerja kipasnya akan otomatis berputar nanti kalau suhunya turun akan otomatis mati sendiri kalau manual pokoknya mesin menyala atau mesin hidup porosengkol berputar nanti kipasnya akan terus berputar prinsip kerjanya sudah saya jelaskan tadi kerusakan biasanya kerusakan kalau pada elektrik biasanya ada soket atau kabel yang kurang terp atau kurang pas atau berkarat atau kabelnya putus kalau pada pendingin manual misalkan saya contohkan ini pada mobil biasanya pulley-nya itu lodu atau kendur nanti perputaran tidak akan maksimal atau terjadi kebocoran-kebocoran pada sil atau gasket-nya berikutnya tugas pertemuan keempat yang pertama jelaskan fungsi dari termostat tadi sudah saya jelaskan sangat jelas sekali yang kedua sebutkan perbedaan antara kipas penggerak manual dengan penggerak elektrik baru saja saya jelaskan perbedaannya apa dari konstruksi mungkin fungsi atau letaknya jawaban silahkan ditulis di buku masing-masing pengumpulan tugas melalui Google Classroom sekian dan terima kasih selamat belajar tetap jaga kesehatan sampai jumpa di video kita selanjutnya baiklah pelajar segapsa demikian materi hari ini mengenai komponen sistem pendingin untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain sampai jumpa di video kita selanjutnya salam skapsa bisa sekolah berbudaya industri berkarakter vira usaha menjadi idola segediri raya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati